Intro Lur, ya kabare? Hari ini masih semangat toh? Intro Hari ini Pak Dian kembali meminta aku Untuk bantu-bantu di kolam ikan nila kepunyaannya Aku baru aja nemu ular di sawah Karena aku telat dan supaya enggak marah Ingin kukasih Pak Dian buat hadiah Siapa tahu mau memelihara ular ini sampai besar Hehehe Hehehe Gondul, gimana Gondul? Tadi-tadi belum datang nih Pak Gondul, kemana lagi ini? Iya, belum kelihatan tadi Gondul lagi, Gondul lagi Pak Dian, maaf Pak Telat saya Pak Kamu dari mana? Dari ini Pak, tadi lu atas sawah Apa itu? Apa itu? Yeee Apa itu? Ular Pak Aduh, ini saya takut bulu Aduh, lor Pak Dian sampai kaget tuh Maaf ya Pak Ketika, ketika, ketika Aduh, belum kelar ini Gondul Masih ada yang sudah di batu Oh iya lor Aku lagi ada di Subang, Jawa Barat Tepatnya di wilayah kecamatan Cijambe Ada banyak tempat budidaya ikan air tawar seperti inilah dan ikan mas Nah, salah satunya milik Pak Dian Kustiadi ini lor Berbeda dengan pembudidaya lain yang kebanyakan dengan sistem kolam air deras Disini lebih memakai sistem kolam biovlog Itu loh, kolam bulat dengan terpas sebagai alasnya Biovlog dengan panjang lingkar tengah 2-4 meter ini lor Katanya sih produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan kolam konvensional yang biasa Lebih ramah lingkungan Himat lahan, himat air juga Mantep toh Lor, budidaya ikan nila terbilang lebih menguntungkan dibandingkan jenis ikan tawar lainnya Biasanya, ikan nila sudah bisa dipanen saat menginjak usia 4 bulan Terbilang cepat, apalagi peminat dan harga pasar yang cukup stabil Sekali panen, biasanya ikan nila akan sekaligus disortir berdasarkan ukurannya Untuk urusan perdapuran, emang teh uni ini jagunya Ya teh uni aja yang buat yuk Hei, ikan nila di sini masak Pak ya? Iya, terima kasih, taruh sini aja Oh iya, iya Berapa ya, ya? Iya, terima kasih ya, Bu Oh, buat kamu, buat usaha supaya bisa susah ya, saya Oh, bener juga ya Pak ya? Jadi ikan-ikan ini kalau dibesarin, dijual besar, sangat untung ya Pak ya? Iya Bisa dikembangin lagi, iya Untuk gede Terima kasih ya Pak ya Mudah ya, mudah-mudahan selanjutnya Usaha ini bermodal Untuk membuat nila bumbu kuning, Nur Ini dia, bahan utamanya Cara membuatnya mudah kok, Nur Semua komposisi bahan tadi, tinggal masuk blender Simple toh, Nur Hehehe Supaya nila frozen bumbu kuning gak cepat basi Atau berbau langu Bumbu yang sudah halus, harus dimasak sampe mateng, yo Kemudian, tambahkan daun salam dan daun jeruk Supaya ada wanginya makin semeriwing Kalau bumbu udah mulai meleguduk, bisa masukkan ketumbar yang teksturnya setengah halus, yo Jangan sampe ketinggalan Lada bubuk dan garam Sip lah Semua bahan bumbu udah masuk Tinggal tunggu matengnya aja, lor Gak sampe 15 menit Udah siap nih, buat ke proses selanjutnya Bumbu yang sudah mateng Baiknya sih, tunggu dulu sampe agak dingin, lor Kalau udah, bumbu kuning selanjutnya tinggal dibalurkan ke ikan nilanya Dari mulai lapisan luar, sampe bagian dalam badan ikan Bumbu harus masuk lor Harus diolesi sampe rata Inilah bumbu kuning olah dari sini Emang hanya bumbunya saja yang dimasak sampe mateng Kalau untuk ikannya, sengaja dibiarkan mentah Supaya pembeli lebih bebas untuk mengolahnya Mau digoreng, dipesmol, atau dipepes Semua pasti bakal terasa lebih emdul